Intro Oke student, hari ini kita belajar komputer ya Materi kita hari ini adalah media sosial Manusia membutuhkan komunikasi dengan orang lain karena pada hakikatnya merupakan makhluk sosial Seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi dengan orang lain menjadi semakin mudah dan murah Nah, disini ada beberapa pengertian media sosial menurut para ilmuwan Ya, kita lihat yang pertama pengertian media sosial Secara umum media sosial atau sosial media merupakan suatu media dalam jaringan atau daring Yang mendukung adanya interaksi sosial tanpa dibatasi ruang dan waktu Berikut pengertian media sosial menurut beberapa ahli Yang A. B. Kalewis Media sosial adalah label untuk teknologi digital yang memungkinkan orang untuk terhubung, berinteraksi, menghasilkan, dan mengembangkan konten pesan B. Mikael Helene Media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web 2,0 Yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user generated content Yang C. Mikael Helene Media sosial adalah semua bentuk media komunikasi interaktif yang memungkinkan interaksi dua arah dan umpan balik Selanjutnya yang kedua itu ada jenis-jenis media sosial Jenis-jenis media sosial menurut beberapa ahli dikelompokkan sebagai berikut A. Kotler & Keller Menurut Kotler & Keller terdapat tiga jenis utama media sosial Ada pun tiga jenis media sosial tersebut yaitu sebagai berikut Yang pertama online communication and forums Yang kedua blog Yang ketiga social network Yang B, menurut Kaplan & Helen Menurut Kaplan & Helen, terdapat 6 jenis media sosial Ada pun ke 6 jenis media sosial tersebut Yaitu sebagai berikut Yang pertama, blog dan mikro blog Yang kedua, proyek kolaborasi Yang ketiga, situs jaringan sosial Keempat, konten Kelima, virtual games world Keenam, virtual social world Yang C, menurut Punto Adi Tahun 2011, dalam bukunya halaman 34 Menurut Punto Adi, macam-macam media sosial juga ada 5 Dimana kelima macam media sosial tersebut sebagai berikut Yang pertama, board marking Yang kedua, wiki Ketiga, konten sharing Keempat, social network Kelima, creating opinion Berdasarkan Berdasarkan Fitur dan kegunaannya Media sosial dikelompokkan menjadi Sebagai berikut Yang A, relationship network B, forum diskusi C, social publishing platform D, media sharing network Ke E, online review Yang F, board marking site G, internet based network H, e-commerce Yang ketiga, karakteristik media sosial Berikut beberapa karakteristik yang terdapat pada media sosial Yang A, participasi B, keterbukaan C, perbincangan D, keterhubungan Yang keempat, aplikasi media sosial A, aplikasi berbagi video Seperti youtube Video.com Dailymotion Yang B, aplikasi micro blog Yang pertama itu tumblr Yang kedua itu twitter Selanjutnya C, aplikasi berbagi jaringan sosial Yang D, aplikasi berbagi jaringan profesional Seperti LinkedIn Dua, slideshare Tiga, subscribe Yang E, aplikasi berbagi foto Pertama itu instagram Yang kedua, pinterest Yang ketiga, flicker Yang keempat, picasa Yang kelima, fungsi media sosial Media sosial memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat luas Karena memiliki berbagai fungsi Ya, berikut merupakan fungsi media sosial secara umum A, memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web B, mendukung demokrasi pengetahuan dan juga informasi C, mentransformasi komunikasi searah Menjadi komunikasi dua arah Selanjutnya, dalam komunikasi internet itu ada dampak media sosial Dampak media sosial ini ada dua macam Ada dampak positif Dan ada juga dampak negatif Selanjutnya, yang ketujuh Prinsip penggunaan media sosial Disitu ada beberapa prinsip Yang A, is it true? B, is it helpful? C, is it illegal? D, is it necessary? E, is it kind? Selanjutnya, yang ke delapan Ada etika penggunaan media sosial Dalam menggunakan media sosial Anda harus memahami beberapa etika sebagai berikut A, tidak mengubar informasi pribadi B, tidak menyebarkan konten pornografi dan mengganggu sara C, memastikan kebenaran konten dan informasi D, berkomunikasi dengan santun E, menghargai hasil karya orang lain F, gunakan media sosial untuk hal-hal positif G, tidak menggunakan nama samaran atau nama orang lain H, jaringan, jangan sembarang berkomentar I, filter dan batasi konten dalam media sosial J, jangan menggunakan medsos saat hati kurang baik K, jangan mudah terpengaruh Untuk tugas kalian di rumah Kalian kerjakan latensi swa BS halaman 20 nomor 1 sampai dengan nomor 5 Oke students, terima kasih